Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan dikabarkan akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji pada 22 Juni 2023. Terkait hal itu, Nasdem dan Demokrat memberi tanggapan yang berbeda soal pengumuman bakal Jawa Pres Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas mengatakan kecil kemungkinan Anies bakal mengumumkan Jawa Pres sebelum menunaikan ibadah haji. Pasalnya hanya tinggal beberapa hari sebelum Anies melaksanakan ibadah haji pada 22 Juni. Taufik pun meminta tidak ada pihak yang mendorong dan memaksa Anies untuk segera mengumumkan sosok Jawa Pres. Ia juga meminta agar ibadah haji yang dijalankan Anies tidak perlu dikaitkan dengan politik praktis yang tengah berlangsung saat ini. Sementara Deputi Balitbank Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan bahwa ibadah haji yang hendak dijalankan oleh Anies Baswedan erat kaitannya dengan upaya penjagalan yang dilakukan sejumlah pihak pada Partai Nasdem. Tekanan tersebut menurutnya disebabkan oleh informasi bahwa Anies bakal segera mengumumkan pasangannya sebelum menunaikan ibadah haji. Syahrial juga menduga Anies bakal berdoa untuk dirinya sendiri dan bakal jawab pres yang telah ditentukannya saat menjalankan ibadah nantinya. Lanjut Syahrial bahwa DPP PD Perjuangan Puan Maharani juga akan berangkat haji di tanggal yang sama seperti Anies. Di sisi lain, Toba segera berkomentar lebih jauh soal spekulasi bahwa Anies dan Puan akan bertemu di Tanah Suci. Diketahui beberapa waktu belakangan, Nasdem dan Demokrat kembali bersitegang karena perbedaan pandangan soal momentum deklarasi bakal jawab pres Anies. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendesak agar Anies segera menentukan pendampingnya agar mesin partai dapat bekerja optimal untuk pemenangan Pilpres 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta Demokrat konsisten memenuhi notak kerjasama pembentukan koalisi perubahan untuk persatuan yang menyerahkan mandat penentuan bakal jawab pres di tangan Anies. Ia meminta Demokrat berhenti berdesak Anies untuk segera mengumumkan siapa pendampingnya yang menuding tindakan Demokrat hanya upaya untuk mendesak agar AHI dipilih menjadi bakal jawab pres. Terima kasih telah menonton!